hai sahabat youtube apa kabar selamat datang kembali di channel saya di video kali ini saya mau review atau sharing singkat ya ini tentang sebuah model kit di sini ada model kit tank m4 firman tank medium amerika ketika perang dunia kedua melawan german dan sekutunya ini model kit merknya fujimi sahabat youtube skalanya 1 banding 76 jadi lebih kecil lagi dari skala yang umumnya 1 banding 72 untuk armor atau tank ini model kit sudah lama sekitar produksinya 19 awalnya 1971 atau 72 ya kalau dari info yang saya lihat di internet ini model kit dari jepang tapi ketika saya buat ini sangat tidak enak ya maksudnya tuh part atau bagian-bagiannya banyak yang enggak presisi jadi satu sama lain eh tidak sesuai ya maksudnya tuh agak ada yang melenceng atau enggak lurus lengkok ada juga yang terlalu lebar atau terang sumpit nah jadi itu yang eh saya alami ketika meratit model kit ini sahabat YouTube Hai Oke ini detilnya sih lumayan bagus ya kalau menurut saya lumayan oke lah untuk perintilannya detil-detil dari tank M4 ini eh cuma nih kalau sahabat YouTube lihat di bagian yang ini sudah bisa fokus ya di bagian ini sahabat YouTube ya ini longer banget ya waktu saya rakit ini saya coba memodit atau didempul untuk mengisir celah ini ya tadi terlalu banyak dan terlalu miring nih maka eh saya enggak lanjutkan untuk eh modif atau mengisi kekosongan yang ini ya yang celah ini karena yang telah ini banyak dan saya juga bingung mau dipotong yang sebelah menangnya karena nggak sesuai satu kiri dan satu kanannya sahabat YouTube jadi ini model kitnya karena model kit jadil jadi mungkin di waktu desainnya enggak cukup resisi ya cuma asiknya sih ya ini kecil dan detilnya lumayan lah oke untuk tracknya nih saya cat pakai akrilik jadi nggak di air plus saya pakai apa namanya kuah aja ini mungkin saya mau buat eh waktu saya buat itu saya mau bikin efek-efek tanah ya atau lumpur gitu nggak terlalu detail sih kalau untuk buat efek itu saya nggak jago-jago banget saya nggak jago juga hanya lihat-lihat eh cara-cara orang aja sahabat YouTube yang penting tuh saya enjoy eh waktu ini ya waktu apa namanya proses perakitannya sahabat YouTube oke ya di sini bagian sebelah kirinya eh ini saya buat efek-efek sebisaannya aja mungkin efek kotor atau efek berlumpur atau berkarat ya nggak tahu juga sini tuh retnya nih apa namanya meriam ini bisa berputar bisa kita 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 putar ini saya nggak lem saya nggak lem fix nggak perlu lem permanen ya ini saya kasih ini saya berikut tuh saya kasih solatif biar seret jadi nggak longgar tapi bisa dicabut juga jadi ya ini jadi biar bisa dimuter puterin putar-putar pelan-pelan aja model kit kayak gini sih seharusnya jangan sering dipegang ya karena perintilannya itu ringkih gampang patah ya jadi enggak jangan di sebaiknya jangan dipegang-pegang bakal sering sih oke ini karena model kit jadul boxnya juga model lama ya ketahuan dari apa namanya dari gambar desain boxnya tapi saya punya udah hilang sahabat YouTube udah nggak ada semuanya nah ini gambarnya kayak gini nih sahabat chip saya ambil dari internet sih sama persis di internet dijualnya tuh di eBay banyak kan di eBay di forum-forum tertentu jadi nggak di kebanyakan dijual di apa namanya di toko atau toko online yang menyediakan model kit jaman udah jaman sekarang ya maksudnya jadi jadi ini saya dapat ya bisa dibilang edisi terbatas lah untuk yang ini karena skalanya 1476 itu jarang banget ini tank M4 Sherman musuhnya tank Tiger nih di perang Amerika lawan Jerman di film-film juga udah banyak yang menyajikan ya tank M4 Sherman ini karena tank ceritanya tank jagoan lah jagoannya Amerika gitu kan nah nah ini kayu ini jadi saya terinspirasi dari film Fiori yang dibintang Brad Pitt itu ya Fiori tahun 2014 ini saya lihat ada kayu gelondongan tapi nggak tahu fungsi realnya aslinya tuh buat apa ya buat ngedongkak track si tank ini atau apa tapi ini saya buat saya buat untuk pemanis aja sahabat YouTube ya pengen nyamain-nyamain lah gitu oke untuk skala ini 1 per 76 kalau menurut saya sih oke buat diorama peperangan ya buat yang suka pernah pernik militer khususnya perang dunia kedua ini skala oke tapi untuk model kitnya yang Fujimi ini sayang tidak merekomend karena sangat nggak enak waktu ngerakitnya karena banyak yang nggak presisi perintilannya itu perintilannya itu oke ini bagian atasnya coba setiatan ya Oke banyak yang topornya sahabat YouTube perintilannya atau ban-bannya juga kalau nggak di apa namanya nggak ditek sudah ada yang lepas nih oke ini bisa diputar turetnya ini yang tipe A1 atau A2 ya kalau yang tipenya shareman film Fury itu M4 A3 L8 moncongnya juga ini nih meriamnya lebih besar lebih panjang juga mesinnya mesinnya mesin tank shareman M4 nah ini bagian belakangnya oke saya nggak punya turning table ya saya betitik jadi ya kayak yang bisa motor otomatis gitu kalau gitu kalau saya punya itu enak enak sih nggak saya putar-putar pakai tangan kayak gini nggak apa-apa lah ya oke 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 nah ini dia time shareman nya coba silat ya nah ini bagian belakangnya sahabat-bagian bawahnya sahabat YouTube ya bisa lihat ini oke iya mungkin jadi itu aja sahabat YouTube ya review kali ini semoga terhibur dan terima kasih sudah menonton sahabat YouTube sampai jumpa di video berikutnya di